Asyarakat nafsi binurin minfuhadi Hina maradattu ya rabbal iman Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Padabur Hidayah Al-Quran Spesial bulan Ramadan Surah An-Nas ayat 4 sampai dengan Waspada terhadap bisikan-bisikan setan Allah SWT telah berfirman Dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia Dari golongan jin dan manusia Kosa kata Al-Khannas Al-Khannas maknanya adalah setan yang menyusut ketika ada zikir kepada Allah Tadabur Hidayah Al-Quran Yang pertama Allah menuntun Rasulullah SAW dan umatnya Agar memohon perlindungan hanya kepadanya Allah Rab, Malik dan Allah Segala mahluk termasuk di dalamnya setan Perlindungan khusus yang dimohonkan adalah dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi Allah menjelaskan cara kerja setan yang menggoda manusia Lalu Allah mengajarkan bagaimana menghindarinya Demikianlah kasih sayang Allah Yang membimbing hamba-hambanya Agar tidak terjerat bujuk rayu setan yang senantiasa bersembunyi Dan akan keluar menggoda tak kalah manusia lena Tapi manusia sudah dibekali dengan senjata ampuh Yaitu perlindungan dari yang menciptakan dan menguasai setan terlaknat Yang kedua Yang kedua Biasanya Orang bisa terjebak dalam sebuah perangkap Karena tidak merasa sedang dijebak Ayat ini paling tidak memberitahukan kepada manusia Bahwa setiap manusia sedang dijebak Jebakannya sangat halus Bahkan lebih halus dari setannya sendiri Manusia tak bisa menghindar bagaimana caranya Kecuali berlindung kepada Allah Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!